Dukuh Seti Anak buah kapal ikut tenggelam Tujuh orang lainnya berhasil Diselamatkan oleh nelayan cantrang Yang lewat Namun, satu nelayan yakni Surep 45 tahun warga desa Kedalong Kecamatan Dukuh Seti Sampai saat ini belum ditemukan Menurut keterangan salah seorang nelayan Kejadian tersebut berlangsung Sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat Namun pihaknya menemui ada kapal pecah Sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat Di perairan Karangkusenpati Kemudian para APK berusaha Menyelamatkan diri Dan meminta pertolongan Setelah menyelamatkan 7 ABK yang kondisinya kritis Para nelayan yang menolong langsung Membawa korban ke puskesmas dan rumah sakit daerah Kepala TPI Banyutowo D. Diana mengatakan Kapal cantrang Nusantara tersebut Usianya memang sudah puluhan tahun Bahkan bisa dikatakan Sudah tidak layak untuk digunakan melaut Apalagi dengan jarak yang terlampau jauh Yaini di perairan Karangkusen Dan di wilayah TKP tersebut Kemungkinan tinggi ombak mencapai 1,5 hingga 2 meter Sehingga mampu memecahkan kapal Nusantara Sementara kedalamannya mencapai 30 hingga 60 meter Ketemu dengan teman-teman dari Saran Ibu Seti Kemudian saya ketemu dengan ketua kelompok Ternyata benar Di kapal Nusantara Punya Pak Sobat Itu yang di Mapode ada 8 orang Terjadilah kalau Diantam umbat Dipecah Dan kapalnya gak bisa dibawa Ke tepi Tapi orang-orangnya Selamat Yang dua Yang satu kritis Tidak dibawa ke rumah sakit Yang satu sampai sekarang Selamat Pak Surit Mas Rukin Simpang 5 TV melaporkan